Hai hai edisi kali ini kita akan membahas Roku-Rokubi, legenda makhluk metologi dari cerita rakyat Jepang Dalam cerita rakyat Jepang, Roku-Rokubi adalah hantu yang paling menyeramkan dengan lehernya yang panjang dan hobinya yang gemar memakan jiwa manusia Roku-Rokubi sendiri memiliki ciri khas wanita berkimono dengan lehernya sangat panjang dan rambut yang disanggul ke belakang Kononih katanya, Roku-Rokubi ini akan terlihat seperti wanita yang cantik pada siang hari Namun siapa sangka pada malam hari ia akan merubah menjadi sosok yang paling menakutkan Dengan lehernya yang panjang dan wajahnya yang menyerupai hantu untuk menakut-nakuti manusia Dan setelah itu ia akan meninggalkan korbannya begitu saja tanpa rasa bersalah Target umum hantu Roku-Rokubi ini adalah para pria yang pemabuk dan memiliki perilaku yang buruk Kisah mengenai Roku-Rokubi ini sebenarnya sudah ada sejak kekaisaran kuno Jepang Dan muncul dalam beberapa literatur kuno seperti Yasokidan, Uya Jokuda, Roku-Kaidan, dan Kanden Kohitsu Literatur ini juga menyatakan pernah melihat wanita yang sedang tertidur dan memiliki leher yang sangat panjang Asal usur Roku-Rokubi ini ada dituangkan dalam sebuah literatur Roku-Kaidan Kegigaki Joshi Yang ditulis oleh Jipen Saiku pada akhir kekaisaran kuno Jepang Nah dikisahkan ada seorang biksu bernama Kaisin Yang menjalin cinta terlarang dengan Oyutsu yang kemudian kabur dan menikah Di tengah perjalanan sepasang kakasi ini menemukan banyak sekali rintangan Puncaknya Oyutsu mengalami sakit dan menjadi beban bagi Kaisin Samantan biksu ini pun akhirnya membunuh kekasihnya Oyutsu Waktu berlalu, dia pun tinggal sebuah penginapan dan jatuh cinta dengan seorang putri pemilik penginapan itu Akhirnya pun mereka menikah Namun di suatu malam, Kaisin terbangun dan terkejut melihat leher istrinya sangat panjang Dan wajahnya seketika berubah menjadi Oyutsu Kaisin pun menyesali perbuatannya dan kembali ke jalan Buddha Lalu membangun kuburan Oyutsu Begitulah asal-usul Roku-Roku Bi Legenda makhluk mitologi dari cerita rakyat Jepang Nah bagi kalian yang ingin memberikan komen maupun like bisa dibawa ya See you in next video Bye-bye Sampai jumpa